Dadah, sedih aja sih, dadah, menonton keliling Cek, 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 Assalamualaikum, kita tes suara dulu ya Cek, 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 suara saya terdengar, rekan-rekan sekalian Bestoy yang semoga dirahmatai Allah dan dilancarkan aktivitasnya hari ini Kita tes dulu ya soalnya ya Assalamualaikum, tes, 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 Bismillah Apa kabar, apa kabar Dari mana aja nih teman-teman, wah kedengeran ya Alhamdulillah Dari mana aja nih teman-teman, libur panjang Ada yang masih liburan mungkin, ada yang macet-macetan ini Masih macet-macetan sambil lihat live IG Atau ada yang di rumah aja, atau bahkan yang baru nador Pasti seru nih, karena satu ahad ini biasanya banyak banget nih yang nador ya Dan untuk sore hari ini insya Allah kita akan bahas nador satsat Nah, antor satsat ya Gimana proses nador itu seharusnya dilakukan gitu Dan setelah nador itu harus gimana gitu Kita akan bahas gitu ya, langsung dari Orang yang telah membersamai puluhan lebih pasangan Dari Taravalin Indonesia ya Nah, ini nih ada yang dari mana nih Solo, Boyolali, Masya Allah Pontianak, guys Di Pontianak ini panas banget gak? Kayaknya di Jawa masih panas banget ya Cuacanya masih ekstrim Nungguin tamu ya, tamunya siapa nih? Ini mencurigakan nih Di Samarang, kabar baik Bandung hadir Banten, Tangerang Dari mana-mana aja ya Alhamdulillah ya, kita bisa siraturahim bareng-bareng Melalui pelakon Taravalin Indonesia ini ya Dari manapun berada Yang semoga kita bersaudara karena Allah Dan juga bisa bersenergi bersama karena Allah juga Insya Allah gitu ya Dan, Alhamdulillah banyak cerita juga ya Kalau ngomongin tentang domisili ya Ada mereka yang memang dari, apa namanya Nikahnya sama yang Ternyata satu kecamatan juga ada Padahal gak pernah ketemu Ada yang lintas pulau juga ada Ada yang milih untuk sama domisili juga ada Jadi beragam ya Nah, barangkali nih Jodoh kamu salah satunya ada di sini Mohon doanya, Insya Allah akan akad tanggal 5 Mei Makasih, Toy Masya Allah Semoga dilancarkan ya tanggal 5 Mei Sebentar lagi ya Sabar entah lagi dong tanggal 5 Mei ya Semoga dimudahkan ya di Jumat lagi Insya Allah Semoga dimudahkan ya Soalnya agak kecil Kedengeran suara saya? Ya Ya Oke ya, udah aktif semua ya Baik Insya Allah Kita langsung mulai aja Ini udah ada kangmur Shit ya Ngomongin tentang Nador langsung Biar gak kebanyakan ngobrol sama saya Karena bosan pasti Kita langsung undang narasumber kita Soalnya kalau teman-teman punya pertanyaan Kan nanti obrolan kita lebih relate nih Dengan kondisinya teman-teman semua Nah, kok oke Oke kok soalnya jelas ya Oke jelas ya Tes 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 Emang falos sih? Tapi jelas ya Cek cek Assalamualaikum Kang Mursid Apa kabar? Ini masih burung nih Di saya nih Videonya Kita tes dulu ya Halo Halo Kang Mursid Apa kabar? Bisa terdengar? Alhamdulillah ya Di saya agak patah-patah nih videonya nih Di teman-teman jelas gak? Boleh komen ya Kalau ada kendala suara Atau video Teman-teman boleh komen Biar kita bisa tahu nih Untuk menyediakan pengalaman terbaik ya Matuling kami Enggak ya Jadi ini bukan tentang Obrolan saya dan Kang Mursid Ini tentang Teman-teman semua Yang pastinya punya kebutuhan Sepuntar informasi tentang Nantur Jadi Saya disini Buat perantara teman-teman semua Jadi dimaksimalin lah Biar komen yang banyak Gak apa-apa Tanya yang banyak Ini ada Kang Mursid Nantinya akan menjawab Berdasarkan Berdasarkan Apa yang terjadi di lapangan ya Dan Untuk informasi Kang Mursid juga ini Baru balik Nador Jadi masih hangat ya Jadi Relate nih Karena beliau juga Habis nadorin tadi Mungkin ya di nadorin Juga nonton Ini Seolah Nah dan yang belum Kenal ya Yang belum kenal mungkin Biar Yang baru Follow tariflo indonesia Kalau nador itu apa sih Nador itu Nador itu gampangnya adalah Ta'aruf tatap muka Setara langsung Singkatnya seperti itu Aktifitasnya seperti apa Nanti kita jelasin Kang Mursid Boleh kenalan dulu Kang Barangkali ada yang Baru nyimak ya Antum nih Boleh kenalin dulu As Apa ya Middleman Orang tengah Bukan orang dalam Orang tengah Dalam proses Ta'aruf nih Silahkan Kang Mursid Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kecil nih Suara kan musid kecil Masya Allah Kurang jelas Suaranya Jangan lupa Komplen Ini mohon izin Ini ganti device dulu ya Oh boleh boleh Oh boleh boleh Biar lebih maksimal ya teman-teman ya Kita tunggu Bentar gak apa-apa Daripada nanti harus begini-begini kan Jadi kita tunggu Biar nanti Top chair dulu ya Untuk Ngobrolnya Biar lebih enak Siap-siap Oke Kita sambil nunggu dulu teman-teman Sabar-sabar-sabar Kita tunggu Biar nanti juga Hasilnya lebih enak ngobrolnya ya Nah buat teman-teman nih Siapa yang udah pernah nador mungkin ya Boleh Boleh komen Walaupun saya gak begitu yakin akan komen Biasanya Karena pasti tekanannya lebih Lebih tinggi ya Lebih malu Lebih takut Nanti jadi atau enggak Sampai kepernikahan atau enggak Pasti Banyaklah Begat samuk ya Dan nador sendiri itu memang Jadi Titik yang cukup krusial ya Dalam proses taruh ya Banyak kemungkinan terjadi Di proses nador gitu Ada yang Ada yang Berpotensi ditolak Eh pas nador diterima Ada Ada yang Keliatannya udah oke banget CV-nya pas nador Ternyata Enggak gitu Nah Banyak juga tuh Yang pas nador ternyata Orang tuanya langsung Setuju gitu Itu ada juga gitu Jadi nador ini salah satu titik kritis ya Karena memang Di nador inilah Laki-laki itu bertemu dengan Calon Calonnya Perempuan Dan juga Keluarga perempuannya Gitu Ataupun yang mewakili Jadi ini jadi Titik poin besar ya Yang akan sangat berpengaruh dengan Prosesi taruh berikutnya Apalagi Apalagi Kalau memang Pasangannya itu Orang yang Pertama kali banget Ditemuin pas nador gitu Jadi First impression itu Sangat diperhitungkan ya Dalam hal ini ya Nah ini nanti kita coba Kita akan Gali ya Kenapa proses nador itu Kok Harus ditanggapi dengan cukup Serius Harus dipersiapkan Emang sesakral apa sih Dan kalau memang sakral Apakah setegang itu Apakah nador seserius itu Sebaku itu Itu gak boleh santai Misal Nah nanti kita akan coba gali ya Kemudian juga Gimana sih caranya Biar nador itu gak bingung Karena memang banyak juga nih Teman-teman itu Yang bertaaruf Kemudian semangat Udah pengen ketemu gitu Begitu ketemu bingung Mau apa Begitu nador Akhirnya diem-dieman doang Begitu udah pergi Tapi pengen ketemu lagi Nah ini yang Apa namanya Harus kita Benahi juga Karena memang Gak semuanya Punya fasilitas yang mudah Buat ketemu Maksudnya apa Karena kadang nador itu Harus keluar Daerah Keluar pulau Bahkan Kemudian juga harus Meluangkan waktu Jadi spending Spending biaya Spending waktu Kemudian juga spending tenaga Jadi memang Harus dimaksimalkan Apalagi kalau pesan pertamanya Udah jelek Waduh Sayang banget gitu Jelek Bukan karena kita jelek lagi Karena memang Kita saat itu Ngelakuin beberapa kesalahan Misalnya gitu Nah ini harus Disiasati Kenapa kita akan Membahas Nador Sore hari ini Dan juga Kenapa kok Nador kok Ada pendampingnya Dan kenapa kok Nador kok ada pendampingnya Dan kenapa harus didampingi Emang Semua ngerikan apa sih Kemudian Fungsinya apa sih Ada orang ketiga Nanti kita akan Bahas semuanya Kalau teman-teman sendiri Nggak mungkin Pertama kali Ngalami Nador Kemudian apa namanya Apa sih Itu kesannya Pertama kali Nador Ditarap oleh Indonesia Boleh nih Sharing komen disini ya Nah buat teman-teman Yang udah punya Pertanyaan Sedari awal Juga boleh banget Untuk dimasukin Di question box Insya Allah nanti Akan kita bacakan Nah teman-teman Yang belum tertarik Buat tanya Boleh juga Buat ngelike Pertanyaan Dari teman-teman yang lain Nanti biar pertanyaan Yang paling banyak Like nya bisa kita Naikin Untuk dibacakan Gitu Dan nanti Selain hari ini Kita ada acara Untuk live Mbak Nador Nanti hari Senin ya Di tanggal merah Kami hadir Untuk Menemani teman-teman semua Belajar lebih dalam lagi Karena nanti Insya Allah Taruh oleh Indonesia Bekerja sama dengan Productive Marriage Akan mengadakan Free kelas ya Hari Senin Jam 1 Sampai jam setengah 3 Daftarnya gimana Udah ada di feed Silahkan nanti Bisa di cek Feednya Kemudian langsung daftar aja Kelasnya gratis Teman-teman semua Bisa belajar di sana Untuk lebih tahu Tentang tujuan menikah Itu seperti apa Bagaimana Menggalinya Kemudian Bagaimana menemukan pasangannya Sesuai dengan tujuan juga Gitu ya Baik ini Insya Allah Kang Mursid Sudah Request Pastinya Sudah Teman-teman Nah ini Contoh orang-orang Yang bertakalin Atur Dan memang Pasti Suasananya Sangat Degan Ini dari Kak Amas Dayu Belum pernah pacaran Sekali mau ketemu cewek Kerumahnya Ketemu orang tua Langsung Itu Kayak apa Kita udah Tersambung Dengan Kang Mursid Selamat malam Kang Mursid Kita tesel lagi Ini Waalaikumsalam Wur'alaikumsalam Wur'alaikumsalam Gimana Nah Better nih Jelas nih Sejelas Janur kuning Sejelas Janur kuning Janur kuning Sejelas Janur kuning Orang lain Baik Tadi sampai Mau kenalan Kang Tadi keputus Boleh kenalan Singkat dulu Kang Sebelumnya Saya mohon maaf Atas Teknis Dari Ya dari HP saya Semoga Teman-teman Memaafkan Ya Ulangi lagi Mungkin ya Terima kasih Mas Daki Udah Memendang Kali ini Perkenalkan Saya Mursid Saya Alhamdulillah Bareng sama Teman-teman toy Untuk di Wilayah Bandung Tadi juga betul Kata Mas Daki Saya baru pulang Memfasilitasi Yang Nazor Gak tau nih Akang-akang Sama teteh Yang tadi Nazor Nonton Apa enggak Seperti itu Salam kenal juga Buat teman-teman Semua Yang belum follow Boleh follow dulu Nah Dan apa ya Selamat Datang juga Di bulan Syawal ya Yang kata Para jomlo Horror Takut ditanyain Tanyain sesuatu Tapi kalau Yang bertanya kan Itu hak orang Bertanya ya Jadi ya Kita mau siapin aja Jawabannya Daripada Siapin jawaban Lebih baik Siapin pasangannya ya Gitu Supaya ngejawabnya juga Yakin Seperti itu teman-teman Alhamdulillah Ini udah bergabung Dari TOY Sejak awal Dan ya Membersamai Teman-teman yang Ikut berikhtiar Apa Lewat Aplikasi Taruf Online Indonesia Beberapa Dari teman-teman Di Bandung juga Alhamdulillah Sudah menemukan Jodohnya Dengan caranya Masing-masing Pasti itu indah Buat Buat Tiap pasangan Itu karena Ya Jalan pernikahan itu Bagi saya Pasti unik Itu pasti unik Pasti indah Buat masing-masing Yang menjalannya Apalagi kita Berusaha ya Mengikuti sunahnya Di tengah zaman ini Yang memang Tidak Belum ya Belum berjalan Ke arah Islam Seperti itu Ini juga jadi Selamat datang ya Makasih nih Udah yang follow Oke Kita mulai Obrolan panas Teman-teman Teman-teman juga Boleh terlibat Aktif ya Karena ini Jadi poin penting Juga ya Nah Kang Saya pengen Ini nih Pengen Mungkin tadi ya Ada nih Kayak teman kita Tadi Siapa ini namanya Kok lupa Tadi Ada teman kita Yang tadi cerita ya Kak Amas Dayusla Ini Dia cerita Belum pernah pacaran Sekali mau ketemu Cewek ke rumahnya Ketemu orang tua Kalau itu kan Pastikan Anggap pertemuan ini Cukup sakral ya Tapi dalam suatu kondisi ini Ada memang teman kita Yang sudah terbiasa Terbiasa mungkin Dulunya Dulunya biasa ya Ketemu di rumahnya Kalau istilah orang sekarang Apa? Apel ya Apel gitu Udah biasa ketemu Di rumahnya Udah biasa ketemu Orang tua gitu Nah tapi Apa sih yang membuat Proses sinator ini Jadi Ibaratnya kayak Sakral gitu Dalam Islam Jadi jangan nyepelein gitu Kenapa sih? Nah Dor Tetap Boleh santai Tapi gak boleh disepelein Itu kenapa kan? Kan ketemuan aja gitu Ya Ini Jadi sebenarnya Ketemuan yang Bukan Sekedar ketemuan gitu Kalau pernikahan itu Disebut Misakon Golizo Ya Apa? Ikatan yang agung gitu Nah sebelum diikat ini Nah ini pertemuannya itu Sebelum diikat Di Apa? Di dalam sebuah akad Yang kita sebut dengan Pernikahan gitu Nah maka Nazor ini adalah Satu step awal Gitu Dari Dari Kesakralan Nikah itu sendiri Teman-teman Dan Mas Yaki Ya gitu Jadi Makanya Ya Mayoritas sih udah Mahfum ya Mayoritas udah Mahfum bahwa Bahwa Nazor ini Adalah Peristiwa yang Penting Dalam fase hidup Mereka ya Gitu Fase hidup Teman-teman yang Mau bertemu Dan itu hal yang wajar Kalau deg-degan ya Apalagi Belum pernah Pacaran Alhamdulillah Gitu Tapi ya Apa? Tetap ada adab-adab Yang harus kita Jaga gitu Harus kita jaga Sebagai seorang Muslim Bertemu dengan Saudara Muslim Yang lain Apalagi Kalau Nazor itu Pasti bertemu Dengan orang tua Ya gitu Maka Adab-adab Seperti itu Harus kita jaga Gitu Nah ini juga Yang harus teman-teman Perhatikan ya Gitu Contoh ya Kalau kita nyari Bandingan lah ya Nyari bandingan Misalnya kalau kita Mau Apa? Mau interview kerja Mau interview kerja Gitu Kan Kita pasti Menyiapkan dong ya Menyiapkan Pakai pakaian bagus Pakai minyak wangi Gitu kan Gitu Mau dengan performa Terbaik lah Gitu Ketika bertemu Dengan Si HRD itu Nah Ya Masa ini Gitu Masa Mau Nazor Bertemu dengan Orang yang bisa jadi Jadi pasangan hidup kita Ya gitu Tapi tidak kita Persiapkan Dengan Terbaik Gitu Dengan terbaik Dengan segala macam hal Yang memang Harusnya seorang Muslim Lakukan Gitu Mas Zaki Jadi Apa? Kesakralan Kesakralan itu Sebenarnya sudah ada Dari niat kita Dari niat Dari niat Kita menempuh Menempuh jalan ini Karena bisa jadi memang Teman-teman ini adalah Orang-orang pilihan Memang Kan gak semua orang Belum semua orang Belum semua orang Mengetahui tentang ta'aruf Belum semua orang Yang Yakin Bahwa ta'aruf ini Adalah jalan yang Jalan kebaikan Yang dituntunkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Ketika Hendak mau menikah Gitu Jadi Terbaik di rumah Yang paling terbaik Itu kalau dari awalnya Udah Kayak gitu Pakai baju terbaik Pakai parfum Hudu Gitu kan Apalagi lah ya Dan lain sebagainya Jalan sambil berzikir Gitu ke masjid Itu Insya Allah Sholatnya jauh Jauh lebih khusyuh Insya Allah Walaupun ya Setan mah dimana-mana Ada Setan mah akan tetap Ada dimana-mana Nah Untuk sholat aja Seperti itu loh Kalau step-step Kita bisa Baca lah Atau melihat Ustadz-ustad yang lain Ustadz-ustad kita Yang sering menjelaskan Bagaimana tuh Supaya sholat Itu khusyuh Itu kan bukan pas Allahu akbar Takbiratul ikhramnya aja No 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 Itu dari awal Dari awal dari niatnya Dari wudunya Gak cepet-cepet Misalkan ya Nambil air wudunya tuh Gak cepet-cepet Airnya jangan Jangan terlalu banyak Dan lain sebagainya Kayak gitu Nah Pernikahan juga sama Gitu Ya Pernikahan juga sama Jadi kalau memang Dari awal Kita niat ini adalah ibadah Itu mestinya Ibadah kita itu dari awal Dari awal Mau bertemu Kita nyiapin dulu Lihat youtube dulu Katakanlah seperti itu Ya Nyari ilmu dulu Dan lain sebagainya Gitu Yang belum Ikutan kelas peranika Misalkan ya Ikutan dulu kelas peranika Gitu Kayak Ya Bandingannya Sedarannya tadi Kayak mau Di interview HRD Gitu Kan kita juga Nyiapin ini jawaban dong Kalau dijawab A gini sama ini apa Kalau dijawab Eh kalau dijawab lagi Kalau ditanya A Jawabannya apa Kalau ditanya B Jawabannya apa Seperti itu Kita harapannya Ingin diterima Ingin diterima Di pekerjaan tersebut Nah kan ini juga sama Ketika bertaruf itu Kita harapannya Gitu Harapannya Kan ini diterima Dengan baik oleh Orang tua Orang tua dari Pasangan yang sedang Aduh Gitu Nah makanya Keseriusan kita Kehidmatan kita Itu Diawali dari Mungkin dari ini ya Dari Dari Nulis CV Di Di aplikasi mungkin Gitu Mungkin diawali dari situ Gitu Kemudian Betul-betul nyari Sampai Nazor Dan Sampai menikah Gitu Mas Yaki Oke Kang Apa namanya Kan kadang kan kita itu Oke lah Katakanlah Kalau misalnya Tadi Untuk Kayak Penampilan Terus Kayak tadi Beberapa Sunah-sunah yang bisa dihidupkan Sebelum nantur ya Tadi ada wudhu Di jalan tigir Gitu Itu mungkin Kita bisa sadar ya Maksudnya bisa sadar bahwa Oke Yang bener begini nih Tapi pernah gak Lihat Kejadian yang Orang itu Ngerasa dirinya itu Gak sadar ngelakuin kesalahan Pas Nazor gitu Maksudnya dia ngelakuin kesalahan Tapi dia itu gak sadar Ini Belum nazornya ya kan Tapi lebih ke Sebelum ketemunya nih Kayak mungkin Bajunya Mohon maaf Kurang pas Kurang pas Ataupun Apa Cara ngetok pintunya Apa-apa gitu Ataupun pas nazor itu Ada Tingkah laku yang kurang pas Gitu Dan dia Antara sadar Entah gak sadar Waktu-waktu pun Sadar gitu Apa sih biasanya itu Yang kesalahan-kesalahan gitu Yang kan mozit itu Langsung kayak Gitu loh Nah jadi Dari Dari puluhannya Mungkin kayaknya mau ratusan ya Dari ratusan nazor Gitu Apa Saya bisa menyaksikan itu semua Dari misalkan ya Tadi kalau 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 kasus yang Sangat praktis ya gitu Dari masalah pakaian Dari masalah Apa Wangi-wangian gitu Kan sebenarnya laki-laki itu Disunahkan ya gitu Disunahkan kan untuk wangi ya gitu Disunahkan untuk wangi Berpakaian yang baik Seperti itu Gitu Atau Atau dari Cara bicara Misalkan ya gitu Ada yang Kurang menjaga Ada berbicaranya Dan lain sebagainya Itu Saya pernah lah gitu Pernah Beberapa kali Nah Sebenarnya itu Larinya kemana Muaranya dari mana Muaranya itu dari Pangkal Yang paling mungkin itu adalah Ketidaktahuan masyarakat Gitu Ketidaktahuan Sebenarnya sih Gimana sih Emang Nazor itu Sesakral apa sih gitu Karena Bisa jadi ada yang Yalah Ketemu dulu ya lah Gitu ya Ketemu dulu aja deh Gitu Padahal mah Tidak seperti itu Walaupun Walaupun pada faktanya ya Ketika Nazor itu Itu bukan Pasti Yang bertemu dengan kita itu Jodoh kita Kalau kita sudah Melakukan hal yang terbaik Insya Allah Oleh Allah itu Dicata sebagai Amalan soleh Yang terbaik juga Bahwa pada Akhirnya Apa Lawan yang Nazor kita ini Ada ketidak Cocokannya Itu Lain cerita Itu di akhir Saja Ini tuh Pertanyaan Kepada diri kita sendiri Pada diri masing-masing Ketika Tidak Nazor Gitu Ya jadi Apa Sederhananya ya Teman-teman Cari dulu ilmunya Baca-baca dulu Gitu Atau Dalam hal ini Dalam toy ini kan Karena ada fasilitator ya Gitu Nah itu bisa nanya Bisa nanya dulu Misalkan Ini saya pakai baju apa ya Misalkan Misalnya Bolehkah nih Saya Kayak gini Kalau memang betul-betul Tidak tahu Dan bertanya itu Adalah Awal dari kebaikan Sebenarnya Yang seperti ini Gitu Jadi Apa salah satu Apa ya Berkah lah ya Berkah teman-teman Daftar di toy itu Didampingi sama Ustadz yang Insya Allah Jauh lebih paham Tentang hal itu Jadi bisa bertanya Ketika Melahandak melakukan Nazor itu Itu harus Seperti apa Apa yang harus Saya tanyakan Gitu Ya Mayoritasnya Pada bertanya Mas Zaki Walaupun ada juga Yang tidak Oke baik ya Memang betul ya Tadi awalnya Dari seberapa Prioritas Hal ini Dalam kehidupan kita Ataupun kita Naroknya Sepenting apa ya Karena Jatuhnya Kalau gak diprioritaskin Ya Kayak Apa namanya Gak niat gitu ya Gak niat tadi Akhirnya menimbulkan Hal-hal yang Kurang gitu Ibaratnya Kalau Kalau ini Ada gak kan Hal-hal yang Sejauh ini ya Udah mau ratusan Kalinator gitu Hal yang mungkin Keliatannya kecil Tapi ternyata Sangat diperhitungkan Dari pihak perempuan Ataupun Merubah medan Merubah medan ya Merubah medan Dari Kondisi ta'ruf Saat itu Kalau Misalnya contohnya nih Biar ada gambaran Jawabnya Maksudnya Yang pengen Saya inginkan Kayak apa Kayak saya itu Waktu itu Ternyata Mertua saat itu Ngeliat Saya bawa Tumblr gitu Di tas Tasnya di tak-tak rapih Ternyata Mertua itu Liat itu potensi Ini anaknya rapih Atau mungkin Ada contoh orang Bawa makanan Atau gimana Apakah yang Tau-tau ternyata Itu jadi titik Teng Teng Cuma Cuma Kalau orang Mertuanya Mas Zaki Liatnya Seperti itu Bayangkan Kalau waktu itu Mas Zaki Berantakan Bakal jadi gak Mas Ya gitu Nah makanya Kalau bisa Kalau bisa Hal-hal yang Sangat detail itu Kita Kita perhatikan Nah Balik lagi Kita dibalik lagi Kepada Pandangan kita Tentang Nazor itu Apa Kalau kita Menganggap Bahwa Nazor ini Adalah sesuatu Hal yang Sakral Agung Gitu Insya Allah Persiapannya Gak jauh beda Sama kita Mau menikah Gitu Ya kan Coba Sekarang saya Nanya sama Mas Zaki Ada gak yang Persiapkan Pernikahan Itu Ya udah Seadanya aja Gitu Gitu Ada itu Biasanya yang Mohon maaf ya Yang ada masalah Gitu Gitu Tapi kan Mayoritas Gak mau Seperti itu Pasti Ingin yang terbaik Ingin Apa Ingin dapat Impresi Begitu Bahkan Pernikahan Tuh Ya Makanya ada Orang yang berani Gelontorin uang Banyak-banyak Supaya kayak gitu Nah Makanya Kepada Ikhwan pun Ahwat Hijabnya Diperhatikan Kayak gitu Kalau Ikhwan Kalau Ahwat Pakaiannya Diperhatikan Kayak gitu Terus juga Apalagi ya Tutur katanya Diperhatikan Nah Disini Ini juga Jadi Apa Jadi salah satu Keuntungan Buat teman-teman Kalau Ihtiar Taruh Bareng toy Itu Karena ditemani Fasilitator yang Ustadz itu Karena saya Menyaksikan ya Dari Dari berpuluh-puluh Orang yang Nazor Itu memang Kan tidak Semua orang itu Misalnya Public speaking-nya Bagus Gitu Ya syukur-syukur Kalau public speaking-nya Bagus ya Gitu Tapi kan ada yang Mungkin tidak terlalu Lancara Disitulah Paran Ustadz Bisa bantuin Ketika kita Ngobrol Gitu Mas Yaki Jadi Detail-detail itu Sangat penting Untuk Diperhatikan Ya Detail-detail Dan itu Lahir dari Kebiasaan Yang Hari itu Tau-tau muncul Ya teman-teman Jadi memang Penting banget Untuk mempersiapkan Dari Sedari Sekarang Gitu Karena kita Tidak berubah Hanya dalam Satu hari Gitu ya Jadi Perbaikan Dari sekarang Nanti Insyaallah Kebaikan-kebaikan Yang kita lakuin Itu terhadap Dari kita sendiri Kebiasaan-kebiasaan Yang baik Gitu Akhirnya akan Mengundang orang Yang Sama juga Begitu Insyaallah Gitu ya Jadi kita Berbenah Dari sekarang Gitu Belum Tadol Misal Tapi udah Dipersiapin Dari sekarang Nah Sebelum kita Nginjak kepertanyaan Yang Apa aja sih Yang paling Perlu ditanyain Pas nador Saya pengen Tanya dulu nih Fundamentalnya Gitu Nah Mungkin Di beberapa nador Itu kan Berjalan lancar Gitu ya Dimana Mereka udah pada paham Kemudian tanya jawabnya Juga Lancar Gitu Efektif banget Gitu Tapi kan Ada juga tuh Yang nador itu Bener-bener Bingung Mau ngomong apa Gak tau Akhirnya Diam-diaman Akhirnya Prosesi nador Yang waktunya singkat Itu Tidak bisa Dimaksimalkan Salah sekali Untuk menggali Apapun Nah Biasanya Apa sih Yang nyebabin Prosesi Seperti itu Akhirnya Terjadi Jadi sebelum nador Menggebu-gebu Pengen nador Tapi pas nador Udah hilang Gak tau Mau apa Tapi nanti Pengen ketemu lagi Pas nador Gak tau Mau apa Lagi Kenapa Ada beberapa Faktor Yang pertama Itu tempat Tempat Kita nador Tapi tempat Itu ngaruh Ngaruh Tempat itu ngaruh Jadi Makanya ini Saya Kalau ada Tire list Tire list Tempat yang Paling cocok Buat nador Itu Kalau saya Paling pertama Itu di rumah Baik itu Di rumah Orang tua Atau Di rumah Paman Misalkannya Pokoknya di rumah Di rumah Gitu Ya Karena Ada hal-hal Ada hal-hal lain Yang itu Bisa membawa Suasana Jadi lebih cair Gitu Gak serius Banget Gitu Kalau di rumah itu Ada makanan Bisa sambil dimakan dulu Ada minuman Bapak saya minum dulu ya Minum dulu Gitu Nah Yang kedua itu Di tempat makan Mas Daki Gitu Di tempat makan Karena itu Ada sesuatu hal Yang bikin Suasananya itu Gak terlalu jadi Jadi horror Walaupun Itu tetap sakral ya Mas Daki ya Itu tetap Sesuatu hal Yang memang Harus kita seriusi Tapi suasana juga Akan berpengaruh Yang ketiga Baru masjid Gitu Kalau di masjidnya Ada kantin Ya gitu Besar Yang ini disitu Ya gitu Itu yang pertama Nah Kemudian Yang kedua Yang kedua itu Ada teman-teman kita Yang inisiatif Mereka Menanya Bikin Bikin pertanyaan Bikin pertanyaan Dan itu Boleh saja Gak usah Gak usah Merasa Aduh Saya malu nih Saya pegang Pegang list Pertanyaan Gitu Gak apa-apa Itu Gak masalah Untuk Sambil Misalnya Lihat notes Gitu Dan lain sebagainya Gitu Yang ke Apa Yang ketiga ya Yang ketiga itu Minta bantuan Ustadznya Sebelum bertemu Ya Sebelum pertemuan itu Janjian dulu Kalau memang Teman-teman Agak kurang Ya gitu Agak kurang Dari mahal Public speaking Atau Ada agak Kurang tahu Apa nih Contoh misalkannya Contoh Perkenalan Misalkan ketika Perkenalan itu Belum terbiasa nih Ya tanya dulu Gitu Apa sih Kalau saya perkenalan ini Apa aja yang diceritain Gitu Misalnya Gitu Nah Jadi Apa Persiapan itu Yang Pada akhirnya Bisa membuat kita Gerogi Cuma gini Mas Zaki Cuma gini Mas Zaki Kita Jago public speaking Atau bahkan Apa ya Bajunya bagus Gitu Sebagainya Itu Tidak Jadi Apa ya Tidak jadi Penentu lah Tidak jadi Penentu Bahwa orang Orang tua Awasnya Atau sebaliknya Bahkan itu Menerima kita Gitu Bahkan saya pernah Cerita ya Di live juga gitu Ada yang ketika Nazor itu Bener-bener gak bisa Ngomong apa-apa Malah keringetan aja Gitu Saking Gugupnya mungkin Walaupun mungkin Dia di rumah Udah istihoro Ya Allah Supaya lisanya Dilancarkan Gitu 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 Atau Dia di kampusnya Ditemani Ditemani Sehingga Bisa Dibantu Ngobrolnya Bisa Ditanyain juga Bahkan bisa ada Joksnya Kalau saya selalu Membawa Kalau saya Kalau saya selalu Membawa Suasanya itu Biar gak serius-serius Banget lah Gitu Gak serius-serius Banget Jadi Kadang Kadang ya Walaupun gak selalu Itu bisa Memunculkan Memunculkan Jadi Oh jadi relax Pikiran kita Jadi Jadi relax Alhamdulillah Ini harus Ditanya Sebenarnya Sama teman-teman Yang Berhasil Nazor Di Bandung Kira-kira Mencekam Apa tidak Gitu Jadi ada Tiga poin Tadi ya Yang ternyata Mempengaruhi Pertama Tempat Tempat Subukan Dengan suasananya Tadi Kemudian Yang kedua Itu Alat Bantu Tadi Contohnya Itu Notes Pertanyaan Catetan Yang ketiga Tadi Koordinasi Dulu Sama Ustadznya Ini bagus Banget Ini penting Banget Memang Kalau Pak Senatur Itu Baiknya Kamu Ngasih Tahu Goals Kamu Ketemu Pertama Itu Apa Misalnya Saya Tanya Jauh Sudah Lama Sudah Mantep Tolong Dilamarin Nanti Kalau Saya Kasih Kode Misal Atau Ini Pertama Kali Saya Ketemu Ini Tipis Tipis Ajalah Atau Tadz saya Tidak Cocok Sama Kerjaannya Boleh Nanti Diarahin Biar Bahasannya Kesana Misal Itu Bisa Jadi Berit Benar Penting Banget Tadi Kemudian Kita Langsung Masuk Ke Ini Tadi Ada Beberapa Pertanyaan Yang Relate Dengan Apa Yang Saya Tanyakan Banyak Paham Yang Tanya Tentang Gimana Caranya Biar Nador Itu Bisa Menjawab Kebutuhan Informasi Kita Terkait Mengenali Menggali Tentang Salah Pasangan Kita Biasanya Mungkin Boleh Kasih Contoh Pertanyaan Ataupun Hal lain Yang Bisa Untuk Menggali Mengenali Calon Pasangan Kita Dalam Nador Baik Itu Langsung Ke Calonnya Ataupun Ke Bapaknya Ke Ibunya Atau Lihat Suasana Sekitar Rumahnya Misal Gitu Ada Tips Dari Antum Ya Apa Yang Pertama Itu Yang Pertama Itu Adalah Sebenarnya Kita Mengatur Ekspektasi Sebenarnya Kalau Dari Saya Ketika Mau Nazor Ekspektasi Kita Tentang Menikah Itu Apa Gitu Apakah Cuma Pengen Seperti Seperti Apalah Gitu Pernikah Gitu Karena Itu Akan Berpengaruh Terhadap Apa Yang Ingin Kita Gali Dari Si Calon Pasangan Kita Atau Lawan Nazor Kita Nah Yang Yang Kedua Gimana Cara Menggalinya Itu Bisa Dari Si Walinya Atau Siapapun Yang Menemani Lebih Enak Kalau Di rumah Apalagi Kalau Banyakan Itu Sebenarnya Banyakan Lebih Enak Jadi Bisa Nanya Nanya Ke Pamannya Gitu Ke Ibunya Gitu Biasanya Ayah Orang tua Yang Bijak Orang tua Yang Bijak Dan Saya Mayoritas Seperti Itulah Kalau Ketemu Langsung Sama Orang tua Itu Ya Walaupun Ya Walaupun Dari Sisi Manusia Winya Pasti Ingin Menceritakan Kebaikan Anak Gitu Tapi Mereka Juga Akan Jujur Bahwa Anak Saya Itu Kayak Gini Gitu Ya Walaupun Di luar Dia Keliatannya Gimana Gitu Ya Tapi Di rumahnya Ya Tetap Masih Manja Sama Bapaknya Misalkan Kayak Gitu Jadi Opini Dari Orang Tuanya Gitu Dan Sebagainya Nah Yang ketiga Yang ketiga Mas Yang ketiga Tidak Semua Hal Itu Bisa Kita Ketahui Pas Lagi Langsung Gitu Bahkan Mungkin Sampai Selesai Proses Ta'aruf Itu Tidak Akan Semua Kita Ketahui Gitu Karena Manusiawinya Pasti Seperti Itu Gak Akan Mungkin Kita Tahu Walaupun Teman-teman Yang pacaran 10 Tahun Gitu Pas Udah Menikah Itu Pasti Ada Sesuatu Hal Yang Kita Tidak Tahu Pas Pacaran Pas Menikah Kok Jadi Gini Gitu Jadi Balik lagi Ke yang pertama Ya Ekspektasi Tentang Apa Kita Tahu Dari Pasangan Kita Itu Ya Kita Gak Akan Mungkin Gak Akan Mungkin Tahu Segala Macemnya Makanya Yang harus Dipastikan Itu Hal-hal Yang Prinsip Saja Teman-teman Kalau Teman-teman Sudah Bisa Memastikan Itu Misalnya Dia Kuliahnya Lulus Misalkan Itu Berarti Tanda Dia Bertanggung Jawab Dengan Dirinya Sendiri Misalnya Walaupun Bukan Berarti Yang Gak Lulus Itu Jelek Banget Gitu Tidak Juga Tidak Juga Misalkan Dia Udah Bekerja Ngekos Misalkan Laki-lakinya Saya Bekerja Udah Tiga Tahun Di Jakarta Dan Ngekos Saya Bahkan Misalnya Tiap Bulan Ngasih Ke Orang Tua Dan Sebagainya Itu Jadi Poin Titik Poin Yang Bisa Kita Jadikan Apa ya Jadikan Reasoning Melihat Karakter Dari Si Orang Nah Artinya Bahwa Saya Balik Lagi Ke Yang Ketiga Tidak Akan Semua Semua Kita Ketahui Mas Zaki Coba Saya Nanya Sama Mas Zaki Pelaku Pelaku Taruh Waktu itu Kira-kira Kayak gitu Waktu Waktu Nazor Memangnya Semua Informasi Keluar Aja Yang Dipengen Di Otak Semuanya Dapat Enggak sih Enggak Kita yang Udah nikah Aja Pasti Hari Demi Hari Akhirnya Baru Menemukan Jawabannya Dan Itu pun Bisa Berubah Jadi Apa Nazor Itu Bukan Bukan Semua Hal Dari A to Z Kita Itu Dari Pasangan Yang Dari Ihwan Yang Sedang Tangan Bersama Kita Kita Benar Benar Bisa 100% Tahu Tentang Itu Bahkan Kalau Zaman Sahabat Dulu Yang Saya Ketau Menilai Anak Itu Lihat Bapaknya Aja Misal Anak Abu Bakar Anak Abu Bakar Sidiq Itu Lihat Bapaknya Aja Kayak Gitu Oh Yaudah Gak Ditanyain Kamu Bangun Bangun Tidur Jam Berapa Misalnya Walaupun Itu Juga Kalau Mau Ditanyain Tidak Apa Tapi Kalau Zaman Dulu Kayak Gitu Ingatkan Kisahnya Anaknya Umar Ibn Khattab Yang Oleh Umar Ibn Khattab Itu Mau Dijodohkan Kalau bahas Sekarang Dengan Anak Penjual Susu Yang Saat Umar Lagi Berlusukan Umar Khalif Umar Ibn Khattab Lagi Berlusukan Kemudian Mendengar Percakapan Sedikit Bahwa Sedang Berdebat Dengan Ibunya Supaya Tidak Curang Dari Dari Percakapan Segitu Aja Umar Sudah Bisa Ngajakin Tuh Kamu Nikahin Dia Gitu Gak Ada Yang Ngeliat Gak Ada Ngeliat Gak Ada Khalifah Yang Ngeliat Si Perempuan Itu Mau Jujur Gitu Halang Orang Tuh Untuk Berbuat Curang Nah Kalau Sama Allah Aja Udah Kayak Gitu Kalau Artinya Banyak Hal Banyak Hal Yang Bisa Membuat Kita Yakin Dan Keyakinan Itu Ada Datang Dari Hal Hal Yang Positif Nah Kesalahannya Ada Beberapa Yang Ketika Mengunazor Justru Yang Dicari Itu Kekurangannya Mas Zaki Nah Itu Yang Keliru Yang Keliru Jadi Yang Dicari Tahu Dari Ihwan Atau Sedang Nazor Dengan Kita Kira-kira Kekurangan Dia Itu Apa Yang Tidak Cocok Sama Saya Nah Itu Justru Jadi Aneh Gitu Justru Tidak Seperti Itu Bahkan Sebaliknya Bahkan Menikah Itu Kita Menerima Segala Kekurangannya Gitu Ya Lalu Alam Mari Tadi Lebih Untuk Berusaha Menggali Kelebihannya Kelebihannya Daripada Fokus Pada Kekurangannya Ya Jadi Benar Kalau Mau Dicari Kekurangannya Apa Kalau Mau Dikorek Pasti Bakal Temu Pasti Ketemu Human Iya Gitu Oke Kalau Contohnya Ini Contoh Teknisnya Akang Pertanyaan Apa Yang Paling Sering Ditanyakan Dan Menurut Akang Itu Bagus Tiga Pertanyaan Buat Teman-teman Pertanyaan Pas Nator Apa 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 Yang pertama Saking Banyak Yang Yang Pertama Itu Hubungan Hubungan Dia Sama Eh Sorry Yang Pertama Itu Gimana Salatnya Gitu Ya Walaupun Ya Ini Juga Tantangan Buat Yang Ditanya Tantangan Buat Yang Ditanya Ketika Ditanya Seperti Itu Yaudah Ceritakan Aja Misalkan Saya Masih Kadang Ada Yang Telat Kayak Gitu Ya Bahkan Pada Satu Kondisi Misalkan Ya Gitu Seperti Apa Dan Sebagainya Itu Gak Apa Lebih Baik Disampaikan Aja Jangan Sampai Ngakunya Tahaju Tiap Malam Ya Gitu Ternyata Pas Udah Nikah Sebulan Cuma Sekali Kan Itu Agak Jauh Jauh Banget Bukan Agak Yang Kedua Itu Hubungannya Sama Orang Tua Kang Atau Teteh Kalau Di Bandung Gimana Hubungannya Teteh Sama Orang Tuanya Orang Tuanya Yang Ya Gak Usah Dimintakan Orang Tua Itu Mengasihi Anaknya Pasti Nah Pertanyaan Pertanyaannya Ada Anak Yang Gak Sayang Sama Orang Tuanya Gitu Kalau Orang Tua Rata Sayang Cuma Mungkin Sebagian Kecil Sebagian Kecil Mungkin Awal Sudah Cabut Fitrah Mungkin Fitrah Sayang Tapi Mayoritas Manusia Sayang Pasti Sayang Sama Anak Anaknya Jangan Kan Manusia Kalau Kita Bicara Hewan Anaknya Diganggu Sedikit Ya Gitu Yang Kita Tanya Sebaliknya Gimana Hubungannya Sama Orang Tua Gitu Suka Gimana Sedekat Apa Itu Biasanya Suka Keluar Saya Kalau Laki-laki Saya Dekatnya Sama Ibu Kalau Ada Apa-apa Curhatnya Sama Ibu Kayak Gitu Ya Itu Dua Nah Apa Yang ketiga Yang ketiga Nih Karena Banyak Yang ketiga Itu Apa Sama Tanggung jawab Sama Keluarganya Yang lain Sama Adiknya Kalau Ada Kalau Ada Nah Kalau Sama Intinya Sih Gitu Intinya Tuh Tanggung jawab Tanggung jawab Itu Bos Mau Laki-laki Mau Perempuan Karena Sebenarnya Dua-duanya Harus Bertanggung jawab Nanti Sudah Menikah Kan Ahwatnya Harus bertanggung jawab Sama Istrinya Eh Ahwatnya Harus bertanggung jawab Sama Suaminya Istrinya Harus bertanggung jawab Sama Suaminya Suaminya Harus bertanggung jawab Sama Istrinya Sama Ibunya Dan Tanggung jawab Itu Enggak Gak Sekian gara-gara hal ini jadi hilang gitu, enggak jadi kalau teman-teman nanti ya oleh Allah ditakdirkan untuk sampai pada proses haruf ya kemudian sampai pada bertemu nah yang keempat nih Mas Zaki, ada pertanyaan yang mungkin bisa jadi sangat kasuistik, sangat sangat banget kasuistik itu tergantung dengan kondisi teman-teman masing-masing deh gak bisa saya generalisir, karena memang itu sangat kasuistik dan itu sangat layak untuk ditanyain sangat layak untuk ditanyakan gitu, itu misalnya misalnya misal itu pendapatnya karena saya keluarganya misalnya, ayah sama ibu saya kode rulus sudah berpisah misalnya, nah kalau memang itu sangat penting ya, itu sangat boleh gitu untuk ditanyain supaya kita tahu pendapatnya gitu, tapi yang tiga di atas ya tiga di atas itu harus, bukan harus ya kita harus punya pegangan itu gitu gitu oke, baik memang ya pertanyaan yang gak direct, gak langsung gitu itu memang kadang lebih powerful ya karena itu orang itu akan jawab jujur biasanya gitu maksudnya kayak kamu gimana kuliahnya oh lancar gini-gini berarti kan nanti ini seharinya apa gitu ya oh orang ini berarti tepat waktu mandiri gitu-gitu ya ya ternyata membantu sekali ya pertanyaan study case study case seperti tadi itu boleh banget untuk dicoba buat teman-teman untuk menggali calon pasangannya nanti gitu nah kemudian nah ini gak cuma pertanyaan mas resromadoni ya hal apa yang biasanya bisa membedakan tanya jawab WA admin sama nantor ya nah ini sebagian udah kejawab juga mungkin saya gak lebih ke pertanyaannya karena tadi udah dibahas ah mungkin orang-orang yang ada di nantor nah kalau misalnya chat kan dia admin sama lawannya aja gitu kalau pas nantor kan ya mungkin ada orang-orang ada keluarganya ada perantara dari tarif lainnya juga gitu ah apa sih efeknya ada orang-orang itu gitu kalau dari keuntungan buat kita ya kaitannya dengan menggali informasi tadi yang pertama itu menguji keseriusan mas ya gitu tadi saya Nazor itu ihwannya dari luar kota gitu itu udah step pertama lah ya itu udah satu ujian tuh udah jauh-jauh mau datang gitu udah salah satu apa ya lulus lah ya gitu lulus gitu nah yang kedua itu ketika Nazor itu kenapa ada orang tuanya ya kayak gitu nah itu supaya apa orang tua juga bisa tahu entah wali kita gitu eh sorry wali kita wali si awatnya karena kan mungkin bisa jadi ada yang gak bersama dengan dengan orang tuanya ya gitu gitu jadi semakin semakin apa ya semakin meneguhkan semakin meneguhkan jawaban-jawaban itu gitu dan saya selalu bilang sih kalau saya ya sebelum Nazor itu ya sampaikan sejujurnya saja gitu sampaikan sejujurnya saja apa yang kita milik punya jawaban ya sampaikan saja gitu jangan malah justru malah nanti kita yang jadi terbebani gitu ketika menjawab tidak sesuai dengan realita itu justru malah kita yang jadinya terbebani dengan hal-hal seperti itu gitu oke tantangan juga lebih lebih real ya karena langsung ada di forum itu dan bisa ngedadak gitu aja ditanyain apa gak tau dan ekspresi kita juga mencatat semuanya nah ini pertanyaan paling banyak ya sering diajukan juga selain di live juga sering diajukan gini ya banyak teman-teman kita setelah Nazor itu bingung ya bingung ya habis ini mau apa Nazor itu harus berapa kali apakah boleh kalau yang perempuan kunjungan ke laki-laki apakah boleh laki-laki kunjungan ke perempuan apakah boleh keluar misalnya buat ini dan itu ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu nah kalau setelah Nazor ya saya coba ya gabungin dari pasanya teman-teman semua di question pop kalau setelah Nazor kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi ke depannya gitu apa aja itu kemungkinannya kalau kemungkinannya itu cuma dua melanjutkan atau tidak ya gitu kalau possibility-nya itu cuma ada dua melanjutkan atau tidak nah itu tapi kan itu keputusannya keputusan yang akan kita ambil setelah Nazor gitu nah artinya setelah Nazor sebelum mengambil keputusan mau melanjutkan atau tidak ya gitu ada nih apa ya semacam tips-tips mungkin ya saya juga dapat ini dari kadangnya dari ustad yang nemenin ahwatnya Nazor gitu atau dari orang tuanya yang pertama itu ya udah jelas ya ini mungkin juga teman-teman sudah tahu itu istihoroh dulu teman-teman gitu istihoroh itu yang paling pertama yang kedua tanyalah kepada eh apa silahkan berdiskusi dengan orang tua dengan keluarga gitu dengan keluarga gimana apa responnya atau gimana pendapat maaf gimana pendapatnya bapak pendapatnya ibu tentang mas siapa misalkannya tentang mas Zaki misalkan gitu itu gimana pendapatnya yang ihwan juga ya ceritakan saja nah seperti itu nah kalau memang teman-teman melanjutkan itu prosesnya seperti apa nah ini sangat tergantung dari banyak faktor pertama adalah kesiapan teman-teman ya kesiapan teman-teman nah di Bandung itu mas Zaki ya ada yang paling cepat nih paling cepat satu bulan dari Nazor itu menikah gitu ya untuk ukuran sekarang itu kayaknya cepat banget gitu kayaknya masih sih baru kenal kemarin gitu sebulan lagi sebulan selanjutnya sudah menikah tapi ya memang realitasnya seperti itu gitu jadi setelah Nazor itu mau apa ya tentu mau menikah dong tapi ada yang apa ada step-step yang mungkin bisa jadi berbeda-beda pertama dipanggari oleh kesiapan teman-teman gitu kesiapan teman-teman nih kalau saya mau siap minggu ini menikah juga tad gitu misalkan ya pak gitu saya mau insya Allah siap gitu ya itu kesiapan itu bukan cuma tentang finansial bukan cuma tentang finansial tentang apapun semuanya bahkan kalau misalkan ini misal dan ini boleh-boleh saja misal saya mah mau nikah walimahnya walimahnya sederhana kayak gitu itu juga gak masalah bisa disambut oh siap yaudah besok aja nikah walaupun termasuk itu ya termasuk ininya ya rasa mantep sama calonnya dulu juga ya betul 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 jadi kalau menikah itu kan ketika sudah mantep ya misalnya setelah istihoros telah ngobrol baru melanjutkan nah kalau yang udah mantep banget nih udah mantep banget udah siap banget segalanya yang ngapain ditunggu-tunggu gitu nah cuman kan ini beda-beda kalau keumumannya ya gitu yang saya ya saya pantau lah gitu setelah itu biasanya ada cilaturahmi antar keluarga dulu ya gitu dari keluarga ihwan ke keluarga eh dari keluarga ya dari keluarga ihwan ke keluarga ahwat setelah itu dari keluarga ahwat ke keluarga ihwan seperti itu tapi kan itu sebenarnya ya kalau dalam syariat sebenarnya gak wajib ya gitu cuman maksudnya itu adalah hal yang sangat boleh boleh sangat boleh dilakukan gitu karena sebagaimana saya sering bilang sama teman-teman yang lagi tanggung gitu ya menikah ini bukan cuma ahwat sama ihwannya sama keluarga besarnya membawa budaya segudang budayanya gitu yang bisa jadi sangat berbeda dan baru ketahuan setelah menikah ya mas Zakiya ini yang beda nih ya kelihatannya nih dari dua rata 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 jangankan dua background di Indonesia ya background etnis yang berbeda misalkan satu etnis aja ya tetap aja nantinya kita akan menemukan menemukan hal yang mungkin itu tidak biasa kita lakukan gitu mas Zakiya jadi setelah Nazor intinya itu adalah tergantung dari teman-teman sendiri gitu ya teknisnya yang kalau mau di tekniskan bisa bertemu dengan keluarganya bisa nanya lagi bisa silaturahmi lagi bisa saling beri hadiah lagi gitu ya atau kayak gimana banyak hal yang masih sebenarnya bisa kita lakukan dan itu boleh gak boleh-boleh aja gitu sangat boleh ya kalau dekat misalnya orang Bandung sama orang Bandung yang gak ada masalah kan kita silaturahmi lagi gitu oke kalau teknis kan mungkin banyak di acaranya ya ada yang mau ketemuan di tempat yang dekat ada yang ke rumahnya lagi ada yang di rumah makan misal gitu nah dari semua teknis itu prinsip ataupun poin kritikal apa yang harus kita tetap jaga terkait dengan hukum sari-nya hukum sari-nya antara laki-laki dan perempuan ya karena kalian rawan berarti dalihnya kan ingin taruh menggali lebih dalam gitu kan menggali lebih dalam potensi akhirnya itu melakukan pelanggaran itu apa aja dan apa yang harus benar-benar kita jaga dalam proses selanjutnya itu nah ini ya yang harus benar-benar dibentengi karena setan itu adanya dimana-mana gitu dari akan senantiasa mengikuti deh dari proses taruh gitu bahkan setelah menikah ya itu si setan itu gak akan pergi gitu ya nah yang harus kita jaga dalam proses taruh itu pertama nih pertama ya bahwa akhwat itu pertama dia tetap bukan mahrum kita gitu artinya kalau dia bukan mahrum kita ya tidak ada hajat apapun yang membolehkan kita untuk misalnya ayo kita makan misalkan berdua dimana gitu kita janjian dimana itu gak boleh gitu ya itu yang pertama yang kedua ini masih sesuai dengan mahrum karena dia mahrum kita juga tidak ada hajat apapun yang membolehkan misalnya komunikasi yang sedang taruh ini itu di luar di luar konteks taruhnya gitu ah dah saya mah lagi dalam proses taruh misalnya pas sahur kemarin Ramadan kamu udah bangun belum misalnya gitu nah gak 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 seperti itu gak seperti itu walaupun ini sejenis catatannya walaupun boleh berkomunikasi dalam proses tangaruf langsung bahkanya dengan si ahwatnya itu boleh tapi apa tetap dalam konteks itu dalam konteks tujuan tujuan yang hajat cari itu gitu jangan cari-cari alasan misalkan jadi apa eh udah pulang mulunya bukan seperti itu ya bukan seperti itu makanya saya selalu menyarankan ke teman-teman yang lagi berproses gitu kalau bisa kalau orang tuanya masih bisa berkomunikasi ya karena kita juga harus maklum nih ada misalkan orang tua yang gak punya WA belum terbiasa dengan itu akhirnya kita terpaksa berhubungan dengan berkomunikasi berkomunikasi dengan ahwatnya langsung gitu nah kalau orang tuanya masih bisa ya ke orang tuanya aja gitu ke orang tuanya aja nah itu jadi yang pertama itu menjaga komunikasi nah ini yang harus apa ya harus bisa kita jaga dari sekarang kalau kita gak bisa menjaganya itu apa bisa jadi bisa jadi nanti setelah menikah gitu setelah menikah kita itu jadi gak bisa menjaga sama orang lain gitu ya gak mau kan misalkannya ahwatnya misalkan gak mau kan si suaminya udah jadi suami misalkan suaminya centil-centilan WA-an sama perempuan lain misalkan ya kayak gitu kan tentu itu hal yang gak dinginkan dan itu bisa jadi cikal bakal permasalahan yang jauh lebih besar gitu jauh lebih besar nah ini kita dulu nih menjaga diri oke tahan 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 walaupun wah hasrat sudah menggelora ya gitu sudah menggelora karena memang kita suka kita ada dorongan yang sangat manusia memang itu di dalam kitab tuh Goriza Tunau dan wajar gitu wajar itu gak jadi masalah gak jadi masalah gitu ahwatnya cantik banget sampai ke mimpi-mimpi wajar tapi sekali lagi ya yang pertama itu kita harus bisa menjaga gitu menjaga komunikasi kita dengan ahwat itu setelah nazor ya itu tidak jadi kebolehan untuk berduaan janjian dan sebagainya kalau misalkan ada orang tua yang belum paham besok aja itu mah tepeh aja sana aja berdua main kemana nah disitulah kita boleh masuk untuk bu maaf saya gak mau kalau mau itu mas saya gak boleh ditemani sama bapak aja disini biar enak kayak gitu jadi jangan malah oke sama mamanya dibolehin oke ayo 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 gitu kan gitu itu mungkin ada ya beberapa orang tua orang tua kita yang memang mungkin belum mengalami yang seperti ini gitu ya kita juga harus menjaga diri tuh jangan sampai udah-udah diizinin juga sama sama ayahnya gitu jangan sampai karena udah diizinin seperti itu kita malah melakukan hal yang apa seperti itu terus ada yang nanya lagi mas Zaki stalking boleh gak stalking itu dalam artian nyari misalkan di link in ya nyari di di instagram di link in kayak mau nyari kerja ya tapi gak apa-apa sih kalau saya ya kalau saya boleh-boleh aja gitu untuk melihat rek rek rekordnya misalnya nyari Muhammad Mursin atau Mas Zaki misalkan keluar di Google gitu itu kan biasanya keluarnya poster-poster ngisi kajian taruh oh bisa tahu oh berarti si calon pasangan kita ini suka ngisi kajian itu aktifnya dimana dan lain sebagainya gitu itu teknologi yang bagi saya bisa dimanfaatkan bagi untuk mengetahui ya gitu mengetahui tapi bukan untuk dinikmati ya gini nah yang gak boleh itu yang gak boleh itu sampai dinikmati kalau dalam bahasa bahasa ini tuh sampai kita itu merasa merasa nikmat gitu berkomunikasi dengan ahwat itu gitu nah godaannya setan itu Mas Zaki sebelum menikah itu biasanya chatnya chatan itu kalau sama ahwat jadi kayak indah banget gitu pas udah menikah apa yang dirasain gitu nah itu tuh apa godaan setan itu kayak gitu ya gitu sebelum menikah didorong ya dimotivasi supaya bermasihat gitu setelah menikah di kompor-komporin supaya bercerai nah itu tuh kerjaannya setan tuh kayak gitu kita jangan sampai terjemurumus godaan itu berat gak saya harus aku itu pasti berat buat jombloan jombloan itu pasti berat sudah menahan diri mungkin ya berapa tahun berpuluh-puluh tahun tiba-tiba ada ahwat yang secara karakter secara fisik misalkan kita sukai nah kita tuh harus bisa menjaga dan ini jadi modal modal ketika teman-teman nanti mau menikah gitu ya Allah Allah Mas Zaki oke ya tadi ya teman-teman juga sebagian pertanyaannya gak saya pilih tapi udah kejawab insya Allah ya tadi dari ada yang tanya tentang tempat tempat nantor tadi juga udah dijelasin di awal yang mungkin boleh jahit nanti lihat rekodnya kemudian juga ada yang tanya tips setelah nantor itu apa kemungkinannya harus bagaimana tadi juga udah dijawab ya dan ini dari kak Dewi Dewi 6278 juga udah dijawab ya tentang chat pribadi itu asalkan ada hajatnya dan memang itu ada kebutuhannya itu boleh ya jadi kadang itu memang kita terpaku pada aktivitasnya gitu aktivitas teknisnya itu gak boleh ngechat gak boleh makan bareng gitu padahal konteksnya itu bukannya chatnya bukannya makan barengnya tapi konten di dalamnya konten chatnya apa makan barengnya sama siapa gitu kalau misalnya makan bareng disitu ada bapaknya ya boleh-boleh aja makan bareng disitu ada bapaknya ngobrol chatnya gitu kan kalau chat chatnya isinya apa ya boleh-boleh aja gitu jadi gak sekaku itu taruh ya nah kadang ada paradoknya nih menurut antum tanggapan antum gimana dengan paradoks ini ya bahwa eh gimana mau ngenal orang jangan berdua aja dia gak boleh chat-chat yang gak boleh chat-chat yang gak boleh mau coba makan buat melihat orang yang kebiasanya gimana gak boleh gitu gimana cara kenalnya gitu apa jawaban antum dengan nyinyira semacam ini misalnya gitu jawabannya itu yang pertama ya selama apapun teman-teman sebelum menikah ya berusaha untuk mengenali gitu siapapun ya baik itu laki-laki atau perempuan itu gak akan 100% itu dipastikan tanyain aja sama yang udah menikah gitu ya tanyain itu akan sangat susah lah gitu kita untuk mau tahu semua gitu ya jadi gimana mau mengenal ya memang gak akan bisa mengenal semuanya gitu yang kedua ya yang kedua fakta juga membuktikan bahwa orang tua orang tua kita gitu ya banyak sebenarnya yang gak gak pacaran gitu ya maksudnya gak melakukan aktivitas seperti itu toh menikah-menikah juga eh toh punya anak-anak juga bahkan punya cucu juga gitu ya dan kan biasanya jadi alasan gini alasan gimana kalau gak mengenal nah mengenal itu jadi alasan gimana mau langgeng kalau gak kenal nah itu buktinya ya gitu jadi langgengnya pernikahan itu bukan gara-gara kita saling mengenal satu sama lain aja bukan bukan langgengnya pernikahan itu karena setiap-tiap pasangan itu dekat dengan Allah itu aja sebenarnya gitu dan apa terputusnya hubungan pernikahan ini kata ustaz saya nih gitu itu kalau ada pasangan yang divorce lah ya gitu itu alasan yang paling utamanya adalah dilakukannya maksiat oleh salah satu atau dua orangnya gitu ada kemaksiatan jadi apa sejauh mana sih kita harus mengenal itu ya gak usah jauh-jauh banget sih kalau kalau diibaratin seumur ya gitu gak usah kita dalam banget gitu sampai harus tahu apa makanan kesukaannya kayak itu gak usah gitu kita yang harus kita tahu itu ya dia sayang sama Allah sayang sama Rasulnya sayang sama orang tuanya gitu nah itu kenal seperti itu juga insya Allah gitu sekarang gini deh saya nanya eh saya nanya kalau misalkan ya ada ulama terkenal misalkan terus punya anak si anak itu mau dinikahkan sama antum gitu sama kita ya kira-kira kita layak apa kira-kira kita bakal nanyain detail gak gitu ngeliat ya itu yang terjadi di para sahabat teman-teman jadi ada saat-saat yang krusial gitu momen-momen krusial yang bisa jadi titik titik apa ya titik inti gitu bahwa dia ini calon istri saya nah itu harus dipastikan harus dipastikan bahwa hal yang jadi prinsip itu adalah terkait dengan ketaatannya kepada Allah karena kita ini manusia loh ya baik itu laki-lakinya maupun perempuannya gitu ya kalau sama Allah itu kalau misalnya konteksnya akhwat gitu kalau sama Allah aja gak bisa taat misalkan yang ngasih dia rizki setiap hari walaupun bermaksiat bahkan tetap dikasih rizki gitu tapi dia bisa gak taat apalagi sama suaminya gitu yang kadang juga nyebelin ya gitu kadang juga apa nafkahnya kurang bisa jadi kalau standarnya sudah Allah dua-duanya standarnya sudah sudah Allah dua-duanya insyaallah itu akan ketemu gitu ya gitu mas Zaki Allah Alam oke ya banyak banyak yang banyak yang banyak berarti ini agak relate ya ke Kak Siti Romplah ya kalau misalnya tadi punya banyak pertanyaan itu boleh di poin-poin dulu misal di scoring dulu mana yang paling penting untuk ditanyakan di awal ya yang prinsipan-prinsipal dulu lah kalau misalnya pertanyaannya banyak tapi yang prinsipal udah gak lulus kan berarti gak usah pertanyaan yang lain udah pasti ditolakkan normalnya seperti itu jadi yang prinsip dulu ditanyain kalau memang forumnya gak cukup bisa lanjut lagi gitu tadi ya apa namanya insya yang sangat baik ya bahwa apa namanya tadi bu kelanggangan pernikahan itu bukan seberapa kita mengenal pasangan kita ya tapi seberapa kita dan pasangan kita itu saling terkoneksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya karena ternyata perpisahan dalam rumah tangga itu diawali oleh masyiat ya baik satu orang ataupun kedua-duanya gitu itu ya apa namanya obrolan story kita ini yang sangat menarik ya terima kasih juga teman-teman yang sudah pada bertanya ini banyak ya yang mungkin juga ada yang gak bisa kejawab ataupun tadi bertanya tapi ternyata sudah terjawab otomatis ataupun sudah diwakili oleh pertanyaan yang lainnya akhirnya terjawab gitu insya Allah kalaupun bahas nasur ini memang gak ada habisnya ya gitu lah sebelum itu mungkin dari Kang Musyid nih Kang ada pesan nih pesan gak nih buat teman-teman ya yang mulai mau nadur baik yang mau nadur ataupun yang belum pernah nadur nantinya akan menemui tahap nadur apa pesan nadur nih buat teman-teman yang sedang berjuang kalau yang pertama itu jangan berhenti belajar ya jangan berhenti belajar termasuk tentang ini kita harus memaklumilah mungkin fasilitas untuk ini belum banyak tapi kita tetap effort gitu ke sana ya mungkin teman-teman yang join disini juga ini salah satu apa ya salah satu ihtiar ya semoga Allah mencatat ini ya jadi keberkahan buat teman-teman semua itu bisa dimudahkan karena ya zaman sekarang belajar bisa dimana-mana mungkin ya insyaallah gitu itu yang pertama jangan pernah berhenti belajar termasuk tentang ilmu kita ilmu baik itu ilmu secara yang normatif ya ataupun praktis karena yang kita obrolin hari ini itu tetap dicari yang kedua luruskan lagi nih ya teman-teman ya luruskan lagi nih ya teman-teman untuk menikah itu apa sih buat apa sih gitu dan itu akan balik lagi akan balik lagi seberapa paham kita dengan dengan ilmu yang Allah Allah perintahkan kepada kita nah masalahnya kalau gak tahu gitu gak mau kaji dan lain sebagainya kita gak paham tujuan menikah itu untuk apa ya gitu dan gak mau kan kita gitu diselingkuhi gitu atau kayak gimana lah gitu atau bahkan sampai bercerai dan lain sebagainya itu tentu hal yang sama sekali tidak ada orang dunia ini inginkan gitu tapi gak ada juga dia takut seperti itu tapi justru tidak menjaga dirinya sendiri justru malah gitu nah makanya kalau kita gak mau ya gak mau hal-hal yang buruk lah terjadi dalam pernikahan kita itu ikhtiar kita itu bisa dari sekarang bisa dari menjaga kita sekarang gitu insyaallah Allah akan memberikan jalannya gitu bahkan bisa jadi bertawasul ya bertawasul itu kalau teman-teman tahu kisah gua hero itu gua hero eh kok gua hero sih gua asabul kafi mohon maaf asabul kafi pemuda asabul kafi yang tertutup di gua itu kan mereka berdoa salah satu doanya itu adalah tentang ini tentang bagaimana si pemuda ini bisa menjaga diri dari godaan perempuan yang mau ngajakin berzinah gitu langsung langsung tuh pintu gua yang tadinya mustahil untuk dibuka itu bisa terbuka gitu nah semoga ya semoga menjaga dirinya teman-teman itu bisa jadi langkah ya bisa jadi jalan lah jalan pintas oleh Allah dipertemukan dengan pasangan terbaik gitu berdoa ya Allah ini saya udah bertahan ya gitu selama 5 tahun saya balik misalnya 7 tahun gitu dengan segala godaan saya menahan diri menahan pandangan gitu orang lain pacaran saya enggak gitu saya dibully gak laku dan sebagainya tapi saya tahan semoga ini bisa jadi jalan buat saya mendapatkan kehidupan baik di pernikahan seperti itu gitu ya jadi ya itu terus menjaga diri karena kebaikan itu gak akan kemana-mana kebaikan itu balik lagi kepada diri kita ya gitu tetap semangat teman-teman semua gitu yang masih beristiar mungkin sekali dua kali nazar belum ketemu ya gitu yuk terus perbaiki diri insyaallah akan Allah pertemukan dengan pasangan yang akan mendukung kita bukan pasangan yang cocoknya untuk kita gitu karena bisa jadi yang kelihatan di luar bagus gitu itu sebenarnya gak cocok buat kita yang cocok itu ya memang jadi pasangan kita gitu memang sudah Allah pasang-pasangkan Allah Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya tadi ditutup dengan luar biasa ya untuk pesan untuk teman-teman semua ya hal jazaw iksan i'ilam iksan ya apa namanya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu pula maka dari sekarang kita fokus ya untuk berbuat kebaikan ya takwa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga mulai biru walidah yang dikuatin lagi kemudian juga hubungannya dengan manusia diperbaiki lagi insya Allah semoga kebaikan-kebaikan itu nantinya juga berbalas kepada kita ya mungkin belum sekarang gak apa-apa tapi insya Allah pasti janji Allah itu pasti ya teman-teman semua ya banyakin bantu orang gitu kadang kita itu di ujinya kita gak apa namanya kita nih kok belum nikah-nikah tapi kok banyak bantuin orang nikah itu ada juga yang gitu loh gitu kita belum dapet jodoh misal tapi kok kita kok datang terus ke weddingannya teman-teman kita bantuin sampai patungan ataupun beliin kado dan lain-lain ya jadi itu nanti wasilahnya gitu ya banyak hal unik lainnya gitu ya dan Alhamdulillah buat teman-teman semua yang mungkin baru join gitu ya nanti selalu ada recordnya videonya dan teman-teman yang baru tahu taruh offline Indonesia sebuah platform yang bisa memfasilitasi teman-teman semua untuk bertaruh secara sa'i dan kita akan didampingi Ustadz jadi prosesnya juga online to offline juga nantinya teman-teman bisa bertaruh mencari jodohnya lewat online nah ketemunya secara offline nah buat yang di daerah Bandung nanti bisa ditemani oleh Kang Mursit ya kalau Kang Mursit gak ada juga biasanya saya ya jadi badalnya jadi nanti bisa ketemu kalau teman-teman yang ada di Bandung dan yang di luar daerah Bandung juga ada ya ya di doa layanan lain juga ada pendamping-pendamping dari Ustadz-Ustadz yang akan bersamai gitu jadi teman-teman semua di penghujung waktu ini kita saya akan mengucapkan jazah Allah saya untuk Kang Mursit yang sudah mempesematkan ya jadi ini berarti full toy ya habis nadorin tadi langsung langsung live nador langsung dipraktekin ya buat teman-teman coba terima kasih tadi ada 8-10 lebih ya yang sudah menyimak semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan apa yang menjadi kesalahan kami kehilafan kami semoga berkenan untuk dimaafkan ya dan teman-teman semua juga boleh share informasi ini ke lebih banyak lagi kaum muslimin yang terdekat ya saudara-saudara keluarga gitu ya karena ini bukan tentang aplikasi ta'aruf Indonesia ya ini tentang perjuangan kita bersama untuk membuat ta'aruf ini menjadi opsi utama dari setiap muslim yang ada di Indonesia bahwa kalau mau nikah ya ta'aruf ya silahkan metodenya dipilih kalau misalnya nggak cocok di ta'aruf online ya boleh ta'aruf offline sama ustadznya atau sama organisasi yang lain itu nggak apa-apa yang penting ta'aruf ya teman-teman ya jangan yang lain insya Allah itu ya kurang lebihnya mohon maaf dan kita akan berjumpa di live live yang lainnya terus nantikan keseruan obrolan kita sepuntar ta'aruf dan pernikahan teman-teman yang besok libur juga bisa nyimak acara kita bareng PMIC di jam 1 siang sampai jam setengah 3 acaranya apa dan daftarnya gimana silahkan lihat di feednya ta'aruf online Indonesia kurang lebihnya mohon maaf kita tutup dengan bahwa kaparatul majlis semangat walaupun maaf m3 astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim wabirutam 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya kamu terima kasih banyak sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati